Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin asla'in ala nurik dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Allahumma'anfa'ana bima'allamtana wa'allimna ma'yangfa'una wa'zid'na wa'ilma Amin Bapak ibu sekalian Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Atas segala ni'matnya Salawat dan salam semoga senantiasa Tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya Dan para pengikutnya Yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya Sampai hari kiamat Semoga kita, keluarga kita Anak keturunan kita Termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Yang nantinya akan mendapatkan syafa'at dari beliau Amin Ya Rabbal Alamin Bapak ibu hadirin Walhadirat wa'amakumullah Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dapat melanjutkan kajian kitab Safi Natun Najah Insya Allah kita malam hari ini akan melanjutkan Yaitu mengkaji, membacakan kitab Safi Natun Najah Pada keterangan tentang macam-macam sholat berjamaah Bismillahirrahmanirrahim Qalal mu'allifu rahimahu allahu ta'ala Wa nafa'anabihi wa bi'ulumihi fid daruni Amin Faslon ayihadza faslon Ini adalah satu fasal Satu pembahasan Fi suwaril kudwadi Di dalam menerangkan tentang bentuk-bentuk Mengikuti imam Kuduah itu mengikuti imam Bentuk-bentuk formasi imam dan makmum Suwaril kudwadi Bentuk-bentuk sholat berjamaah Tis'un ada sembilan Formasi imam dan makmum itu ada sembilan macam Tapi ada yang sah, ada yang tidak sah Tasihuh yang sah Fi khomsin di dalam lima bentuk Tasihuh sah Yaitu kuduah Yaitu mengikuti imam Fi khomsin di dalam lima bentuk Atau lima formasi Yang pertama kuduah di rojulin Bi rojulin Yaitu mengikutinya seorang Mengikutannya laki-laki Dengan laki-laki Jadi kalau imamnya laki-laki Makmumnya laki-laki sah Wa kuduah di mro'atin bi rojulin Mengikutinya perempuan dengan laki-laki Kalau makmumnya perempuan Imamnya laki-laki Ini bentuk kedua Ini sah Atau laki-laki dan perempuan adalah makmum Imamnya laki-laki Yaitu sah Wa kuduah di khuntha bi rojulin Yang bentuk yang ketiga Adalah mengikutinya Kalau khuntha itu Bahasa jawanya wandu Atau bencong Bukan bencong ya Orang yang punya dua kelamin Bukan bencong Yang punya dua kelamin Betul-betul Orang yang dia punya dua kelamin Kelamin laki-laki Maupun kelamin perempuan Ini sangat jarang sekali Satu juta Banding satu Tapi kalau yang punya satu alat kelamin Yaitu tidak termasuk yang ini Yang ini betul-betul dia punya dua alat kelamin Laki-laki dan perempuan Maka Mengikutinya Kuntha tadi Wandu tadi Birojulin dengan laki-laki Itu sah Jadi imamnya laki-laki Makmumnya Wandu itu sah Wakuduatimroatin Bihuntha Bentuk yang keempat Adalah mengikutinya Perempuan Bihuntha Dengan Wandu Banci disini Dimaknakan banci ya Tapi Maksud Bihuntha disini itu Bukan bencong begitu ya Tapi memang punya dua alat kelamin Dan ini sangat jarang sekali Sangat Jarang sekali Tetapi ada Nah nanti oleh dokter itu harus diteliti Sehingga mana yang lebih dominan Maka biasanya akan di Apa namanya Akan di Operasi Melalui operasi Mengikutinya perempuan Dengan Wandu Atau banci Itu boleh Sah Imamnya banci Banci itu laki-laki dan perempuan Tadi satu Punya dua alat kelamin Makmumnya perempuan Ini sah Wakud duatim roatin Bim roatin Mengikutinya perempuan Dengan perempuan Sah Jadi imamnya perempuan Makmumnya perempuan Ini sah Ini adalah formasi imam dan makmum yang sah Kenapa demikian Kenapa demikian Ya memang ini sudah ketentuan agama Tidak bisa kemudian digugat Ya kalau gitu tidak setara Ya imam makmum apa Perempuan harus bisa menjadi imamnya laki-laki Itu tidak bisa Dalam hal sholat seperti ini Itu tidak berlaku Persamaan gender Ya ini memang sudah ketentuan dari Dari syariq Itu dari Tentunya adalah Mengikuti Rasulullah Muhammad S.A.W Ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Nabi Jadi kita mengikuti Yang tidak masuk akal dan sebagainya Ya itu urusan nanti Yang jelas ini adalah Harus diikuti Maka perempuan Kalau di belakangnya laki-laki Maka sholat jamaahnya tidak sah Tidak sah Ya ada makmumnya Meskipun dia anak kandung Meskipun itu ibu kandung menjadi imam Anak laki-lakinya menjadi makmum Itu tidak sah sholat jamaahnya Termasuk yang murohik Yang sedang mau balik gitu ya Tidak sah juga Jadi malah jadi rusak sholatnya Ketika imamnya adalah perempuan Makmumnya ada laki-laki Kalau perempuan menjadi imam Maka makmumnya harus perempuan Tapi kalau yang imamnya laki-laki Makmumnya bisa laki-laki Bisa perempuan Laki-laki dan perempuan Atau tadi itu Banci Ya itu bisa bermakmum kepada laki-laki Nah kemudian bentuk-bentuk sholat berjamaah Yang tidak sah Yang rusak Nah berarti sisanya ada empat Watabutuluh dan menjadi batal Sholat berjamaah itu Fi arba'in di dalam Empat macam formasi Yang pertama Kudwati rojulin bim roatin Mengikutinya laki-laki Dengan perempuan Jadi laki-laki mengikuti perempuan Laki-laki makmum Imamnya perempuan Maka itu menjadi tidak sah Rusak nih Wakud duatirojulin bim khuntah Mengikutinya laki-laki Dengan banci Jadi punya dua alat kelamin tadi Menjadi imam Maka kalau ada salah satu makmum Yang banyak itu Kalau ada laki-lakinya Maka menjadi tidak sah sholatnya Batal sholatnya Sholat jamaahnya rusak Bubar Ya Tidak boleh diteruskan Harus diganti imamnya Diganti laki-laki Wakud duati khuntah bim roatin Mengikutinya banci Dengan perempuan Tidak boleh banci Menjadi makmum Imamnya perempuan Karena yang Imamnya sudah jelas Adalah perempuan Kalau makmumnya tadi itu Punya dua alat kelamin Meskipun yang dominan yang mana Kalau masih punya dua alat kelamin Maka dia Dimasukkan khuntah Jadi Banci tidak boleh mengikuti Perempuan Dalam salat berjamaah Wakud duati khuntah bi khuntah Mengikutinya banci dengan banci Nah kenapa? Karena Belum diketahui Mana yang dominan Ya bisa saja Makmumnya itu dominan laki-laki Perempuannya dominan perempuan Ya Sama-sama banci Maka tidak sah Kalau Banci dengan banci Kalau ada orang dua-duanya banci Ya kemudian Salat berjamaah Ya sudah Karena sama-sama banci Salat sendiri-sendiri saja Begitu ya Tapi kalau ada laki-laki Maka laki-laki yang menjadi Imam Di sini Ketentuannya demikian Sekarang kita beranjak Ke sholat jama' takdim Ada jama' takdim Ada jama' takhir Faslun ayyhadha faslun Ini suatu fasal Fisuruti jama' takdimi Di dalam menjelaskan tentang Syarat-syarat sahnya Sholat jama' takdim Jama' takdim ini adalah Menggabungkan Dua sholat Di dalam satu waktu Yaitu di waktu Yang pertama Menggabungkan dua sholat Sholat satu dan sholat kedua Digabungkan di waktunya Sholat yang pertama Itu jama' takdim Kalau jama' takhir Berarti sebaliknya Menggabungkan dua sholat Di waktu sholat yang kedua Itu jama' takhir Jama' takdim Yang bisa digabung adalah Sholat zuhur asar Digabungkan di waktu Sholat zuhur Di waktu sholat zuhur Kemudian Maghrib dan isya Digabungkan di waktu Sholat maghrib Jadi yang pertama itu Itu adalah zuhur Tadi zuhur asar Kemudian Kalau maghrib isya Adalah di waktu Maghrib Tidak boleh dalam hal ini Menggabungkan asar dan maghrib Atau isya' dan subuh Atau subuh dan zuhur Itu tidak diperbolehkan Yang diperbolehkan adalah Menggabungkan zuhur asar Atau dan atau maghrib isya' Itu yang bisa di Dijama' Baik sebab Karena safar Maupun sebab Karena hujan Jadi jama' takdim itu bisa Sebab karena safar Ya bepergian Atau sebab Karena hujan Yang sangat lebat Dengan yang sudah dibahas Di pertemuan sebelumnya Syarat-syarat jama' takdim Akibat hujan Salah satunya adalah Menjama' takdim Di waktu Kena sebab hujan Itu Solat yang kedua Itu kondisinya Masih hujan Jadi itu syaratnya Dan Dilakukan di Awal waktu Solat yang pertama Itu karena hujan Nah karena Sebab safar juga Demikian Ya nanti kita bahas Syurutu jama' takdim Syarat-syarat sahnya Solat jama' takdim Arba'atun Ada empat macam Kalau tidak mengikuti ini Tidak sah solat jama' takdimnya Kalau tidak sah solat jama' takdimnya Maka Ya Menjadi yang kedua itu Statusnya seperti apa Gitu ya Karena kalau tidak sah jama' takdim Maka di Nanti masuk di waktu kedua Sebenarnya dia punya kewajiban Ya Kewajiban solat di Solat yang keduanya Itu di waktu Yang nanti akan datang Sebab dia tidak memenuhi Kriteria Melaksanakan Solat jama' takdim Kalau jama' takdim Ya Tidak mengikuti Kriteria solat jama' takhir Maka Jatuhnya adalah Sebagai kodok Nanti solat yang pertama Ditarik Waktu solat kedua Tapi dia tidak mengikuti Syarat-syarat sahnya Jama' takhir Maka solat yang pertama Ditarik yang kedua tadi Statusnya adalah kodok Dan status kodok Ini berbeda dengan Jama' takdim Atau jama' takhir Kalau kodok Tidak disebabkan Karena Uzur Maka Dia Kukur kewajibannya Tetapi dia Berdosa Karena Solat tidak Pada waktunya Jadi kodok itu Solat Yang tidak Pada waktunya Nah kalau jama' takdim Dan jama' takhir Yang sah Itu tidak dikategorikan Tidak solat Pada waktunya Jadi masih dikategorikan Solat Pada waktunya Ya meskipun Ditarik di depan Ini sebab Karena ada Ada Sebab Tadi itu Ya baik karena Tadi kalau jama' takhir Adalah hujan Lebat Ataupun Karena dia Bepergian safar Nah Bepergiannya ini Itu Dengan jarak Dua pos Kalau bahasa Marhalatain Kalau di Kilometerkan Ya Dibuat Yang aman Adalah 90 Kilometer Lebih Kalau dihitung benar-benar Ya kurang dari 90 kilo Tapi kita Pas 90 kilo Ke atas itu Sudah bisa Mendalankan Solat Jama' Atau nanti Solat Kosor Atau Jama' Kosor Empat Saratsah Solat Jama' Takdim Yang pertama Adalah Al-Buddha Atu Bil'ullah Yaitu Memulai Solat Jama' Takdim Dengan Solat Yang pertama Solat Yang pertama Tadi Pertama Kedua Digabung Yang pertama Dimulai Dari Solat Yang pertama Tidak Boleh Dimulai Dari Solat Yang kedua Menggabungkan Duhur Asar Harus Memulai Dengan Solat Duhur Tidak Boleh Solat Asar Dulu Baru Duhur Yang kedua Niat Niat Jama' Di Dalam Waktu Solat Di Dalam Solat Di Waktu Awal Tadi Jadi Niat Jama' Takdimnya Harus Pada Saat Solat Di Yang pertama Tadi Itu Baik Di Waktu Apa Yang Yang Paling Afdol Adalah Di Waktu Niat Solat Yang pertama Atau Batas Terakhirnya Adalah Sebelum Salam Di Solat Yang pertama Kalau Sudah Di Luar Itu Di Luar Solat Yang pertama Itu Maka Tidak Sah Solat Jama' Takdim Udah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Baru Wah Mau Saya Jama' Tidak Bisa Jadi Niat Jama' Itu Adalah Di Saat Dia Solat Yang Pertama Ini Niat Jama' Nya Fihah Di Dalam Solat Yang Pertama Ini Menggabung Solat Duhur Asar Ketika Dia Niat Solat Duhurnya Misalkan Kalau Dilafalkan Usalli Fardol Duhri Kalau Dia Tidak Kosor Berarti Arba Roka Atin Jama' Takdimin Ma'al Asri Boleh Tidak Ma'al Asri Juga Tidak Apa-apa Yang penting Ada Jama' Takdimin Atau Dalam Redaksi Yang Lain Itu Majmu'an Itu Juga Bisa Ma'al Majmu'an Ma'al Asr Majmu'an Ma'al Asr Atau Jama'at Takdimin Ma'al Asri Jadi Itu harus Ada Di saat Dia Masih Sholat Yang pertama Itu Jadi Aku Sengaja Niat Sholat Duhur Jama'at Takdim Dengan Asr Itu Harus Ada Kalau Tidak Ada Maka Sudah Selesai Salam Baru Dia Niat Jama'at Itu Tidak Sah Jama'at Takdim Jadi Dia Dalam Posisi Yang Tidak Tidak Yakin Atau Tidak Tahu Bisa Saja Karena Dia Tidak Tidak Tahu Maka Pentingnya Mengaci Walmu'alatu Yang ketiga Walmu'alatu Dan Berturut Turut Bainahuma Di antara Kedua Sholat Tadi Sholat Pertama Dan Sholat Kedua Itu Dilaksanakan Berturut Turut Tidak Boleh Ada Jedha Yang Cukup Lama Mu'alah Itu Tidak Boleh Ada Jedha Yang Cukup Lama Semisal Dua Rkaat Sholat Yang Ringan Sholat Yang Ringan Bukan Sholat Yang Panjang Dua Rkaat Sholat Yang Ringan Membaca Fatihah Dengan Surat Yang Sangat Pendek Gerakannya Tumak Nina Biasa Kalau Dia Ada Jedha Waktu Lebih Dari Sekadar Dua Rkaat Sholat Ringan Maka Tidak Jadi Sholat Jamat Hakdim Apalagi Di Selah Selah Yang Lain Misalkan Dia Mau Jamat Takdim Tapi Di Selah Selah Sholat Sunnah Itu Tidak Sah Sholat Jamat Takdim Sholat Sunnah Atau Malah Ngopi Dulu Setelah Selah Sholat Duhur Maka Tidak Sah Sholat Jamat Takdim Di Selah Selah Yang Tidak Tidak Lama Misalkan Kemudian Ikomah Itu Boleh Diperpulihkan Bahkan Itu Dianjurkan Jadi Ikomah Sholat Yang Pertama Sholat Pertama Selesai Ikomah Untuk Sholat Kedua Itu Dianjurkan Karena Ikomah Itu Tidak Lama Tapi Kalau Dia Jalan Jalan Dulu Atau Kemana Dulu Beli Makanan Dulu Sekedar Beli Makanan Nanti Dimakan Nanti Itu Sudah Ada Yang Lain Dan Tidak Sah Sholat Jamat Takdim Maka Sebaiknya Berturut Selesai Sholat Kemudian Berdiri Lagi Ikomah Sholat Yang Kedua Tidak Boleh Menunggu Temannya Menunggu Temannya Jamaah Akhirnya Lama Itu Tidak Sah Kecuali Tadi Temannya Tidak Lama Tunggu Temannya Misalkan Ada Seorang Mau Sholat Jamat Takdim Dia Sholat Kemudian Temannya Dia baru Datang Sholat Ditunggu Temannya Itu Bisa Saja Itu Nanti Jedah Waktunya Cukup Lama Sehingga Tidak Jadi Sholat Jamat Takdim Meskipun Dia lakukan Jamat Takdim Tapi Tidak Termasuk Jamat Takdim Dan Itu Sudah Di luar Tadi Itu Di luar Yang Sholat Pada Ketentuannya Pada Waktunya Ini Adalah Ruhsah Kemurahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Tentunya Ada Syarat Dan Ketentuan Berlaku Kemurahan Ruhsah Dari Allah Kemurahan Dari Allah Kasih Sayang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Umat Islam Bisa Dikabung Tapi Tidak Boleh Sembarangan Kemudian Yang Keempat Adalah Wadawa Mul'udri Dan Uzurnya Masih Berlangsung Masih Berlangsung Ketika Dia Menjalankan Sholat Jamat Takdim Tadi Duhur Asar Tadi Jadi Masih Safar Kondisinya Jadi Bukan Dilaksanakan Ketika Dia Sudah Tidak Lagi Statusnya Safar Itu Tidak Jadi Jamat Takdim Atau Belum Sampai Dibilang Safar Itu Tidak Jadi Salat Jamat Takdim Jadi Masih Safar Batas Safar Itu Adalah Batas Batas Wilayah Kalau Boleh Dibilang Sekecamatan Atau Sekota Sekecamatan Dia Kalau Sudah Keluar Kota Nanti Sudah Di Luar Kota Itu Dia Boleh Melaksanakan Solat Jamat Jamat Takdim Atau Nanti Di Akhir Nanti Bisa Jamat Akhir Jadi Statusnya Harus Sedang Safar Tidak Boleh Di Rumah Langsung Jamat Takdim Tidak Bisa Atau Belum Keluar Komplek Di Semua Komplek Solat Jamat Takdim Tidak Bisa Sah Solat Atau Di Masjid Darul Ilmi Kalau Di Komplek Statistik Di Masjid Darul Ilmi Belum Boleh Melaksanakan Solat Jamat Takdim Kalau Mau Solat Jamat Takdim Di Area Cikampe Misalkan Atau Di Cipali Di Silahkan Melaksanakan Solat Jamat Kembalinya Duga Demikian Ketika Kembali Ke Kampung Kita Sebelum Masuk Kampung Itu Masih Boleh Jamat Takdim Dengan Catatan Solat Yang Kedua Juga Sudah Selesai Ketika Dia Belum Sampai Masuk Kampung Itu Pokoknya Dia Masih Belum Masuk Kampung Masih Di Rest Area Cikampek Atau Sudah Dekat Situ KM Berapa Itu KM KM 8 Atau KM Berapa Itu Ya Solat Dulu Disitu Jamat Takdim Selesai Solat Jamat Takdim Duhur Asar Di Waktu Duhur Kemudian Selesai Jamat Takdim Dia Masih Jalan Nah Itu Sah Itu Dia Masih Jalan Masuk Komplek Aman Jadi Tidak Boleh Melaksanakan Solat Jamat Di Sini Pembahasan Jamat Takdim Adalah Ketika Dia Berada Sekitar Sekecamatannya Harus Sudah Di Luar Batas Itu Kalau Masih Di Dalam Batas Kota Dia Maka Itu Tidak Sah Solat Jamat Takdim Wallahu A'lam Bisoh Bapak Ibu Hadirin Walhadir Rahimah Kumullah Demikian Pembahasan Kajian Fikih Kita Malam Hari Ini Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Di Pertemuan Berikutnya Jamat Pak Akhir Dan Seterusnya Mari Kita Tutup Kajian Kita Dengan Membaca Doa Kafar Kutul Majlis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Seterusnya